Intro Kalau di episode sebelumnya lo udah ngeliat Bagaimana proses pengerjaan motor si Zahid Dari mulai proses penjemputan Jalan-jalan di kota Bandung Pemilihan konsep Sampai dengan adegan drama Antara gue dan Robi Di positifan gue sama Ari itu hal biasa Kadang-kadang memang beda Beda pendapat gue sama dia Tapi gue jadikan itu Solusi sama-sama Gimana buat yang terbaik di customer ini Nah di episode kali ini Lo akan ngeliat proses pengerjaan yang detail Dari mulai pengerjaan rangka yang baru Proses pengerjaan bodi Pengecetan Sampai dengan proses-proses yang lainnya Gak cuman itu aja Lo juga akan mendengar penjelasan langsung Dari tim Street Art Custom Mengenai pengerjaan motor Suzuki A100 Aku yang penuhi Kau tahu semua itu Ya buat gagal custom Suzuki A100 Rangka belakang diganti pakai roll U Dan dibikin hornet belakang pakai behal Kesulitan kendala Kayaknya cuma sedikit aja sih Bagian rangka belakang aja Oke konsep rangka yang terbaru ini Sebenernya sederhana Yaitu memenggal frame asli Suzuki A100 Dari tengah ke belakang Kemudian menggabungkannya dengan rangka yang kita buat sedemikian rupa Menyerupai hornet scrambler Nah tapi ada sedikit perbedaannya Yaitu hornet scrambler yang kita buat ini Konsepnya agak setengah half naked Jadi lo masih bisa ngeliat kondisi sparkboard dari frame Kemudian kita juga balur dengan potongan-potongan besi yang kita airbrush sedemikian rupa Menyerupai model-model kayu Dan joknya gue buat single-seater Jangan rangka udah kelar Dari mulai pemotongan Sampai dengan penyambungan dan pengelasan Sekarang saatnya masuk ke detailing Yaitu proses penumpulan rangka Dan juga proses pengecatan Walaupun kini Kau bukan milikku Kau bukan milikmu Kita pernah mencoba Satu rasa Nikmati cinta ini Luangkanlah sejenak Untuk kita Setelah rangka kering Kita langsung melakukan perakitan Dari mulai pemasangan top depan Suing harem Ban Velg Sampai dengan mesin Nah setelah kepasang semua Motor Suzuki A100 ini sempet Kita pajang di salah satu event yang keren Di Jakarta Yaitu Jakarta Baik Resmi Pengen lihat seperti apa di sana PEMBICARA Untuk pengerjaan bodi Dari motor Suzuki A100 ini Kita memakai bahan Super White Dari Spice Shaker Pernis kita pakai Spice Shaker Kesulitan untuk membuat Serat-serat kayu itu sendiri Dan untuk membuat Serat kayu ini sendiri Kita memakai bahan yang sangat sederhana Kita memakai Kertas Yang disobek-sobek Untuk motifnya Menggunakan pengeras Sehingga memadukan warna-warni sesuai PEMBICARA 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 Terus juga ada senfok, itu handmat dari street art custom sendiri. Untuk sen belakang kita pakai bone free. Untuk ban kita pakai Sinko SR241. Velok depan belakang kita juga pakai rosi. Untuk stopline belakang kita pakai yang model keong LED. Dan juga speedometer kita pakai itu Gorilla. Untuk hand-drip kita pakai bit-well. Dan yang lainnya kita custom sendiri handmat. Terus yang lucunya lagi kita mencoba untuk menggunakan Tana D2 tak. Kita pakai oli sampingnya model botolnya. Nah motor gagal custom ini akhirnya selesai juga. Kita custom ulang di street art custom. Kurang lebih berapa lama ya? Hampir satu bulan. Hampir satu bulan kita ngeri custom motor si Zahid ini. Dan sekarang saatnya kita untuk balikin ke si Zahid di kota Bandung. Tapi lo semua pada penasaran gak sih? Hasil utuhnya motor ini seperti apa? Penasaran kan? Ya kita bukain ya. Oke, tiga, dua, satu. Sub indo by broth3rmax